Intro Belak-belakan soal video syur masa lalunya Luna Maya Akuida Penyakit ini Waduh Dapur Berita Artis Terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Luna Maya memberikan pengakuan terkait kasus video syur yang pernah menjeratnya Pengakuan tersebut disampaikan Luna Maya saat menjadi bintang tamu Di tayangan Youtube Curhat Bang Denny Sumargo Mantan kekasih Ariel Noah itu mengaku sempat mengalami gangguan pada mentalnya Gue sempat ngalami namanya Post Power Syndrome kata Luna Maya Luna Maya pun menjelaskan soal maksud dari Post Power Syndrome yang pernah dialaminya Kalau lo punya power tiba-tiba lo gak ada tapi lo merasa gila Lo kan seseorang tadinya jelasnya Untuk bisa bangkit dari masalahnya aktris 38 tahun itu mengaku Harus berjuang keras itu struggling banget Itu kan mental illness juga tutur Luna Maya Tak tanggung-tanggung Luna Maya mengaku butuh waktu sekitar 2 tahun untuk bisa bangkit dari keterpurukannya Lama prosesnya setahun 2 tahun ada pungkas Luna Maya Luna Maya mengaku pernah hidup gangguan jiwa sampai Ariel Noah jadi piang kerok Kok bisa? Bakjalan cerita yang belum usai drama cinta Luna Maya dan Ariel Noah masih saja terus dibicarakan Sulit memang melupakan drama kisah cinta antara Luna Maya dan Ariel Noah Meski telah berpisah bertahun-tahun yang lalu Masih ada saja mengharapkan asmara antara Luna Maya dan Ariel Noah kembali membara Terlebih lagi kini Luna Maya dan Ariel sedang sama-sama menikmati kesendirian Hubungan asmara Luna Maya dengan Ariel Noah memang sangat fenomenal Jika menilih ke belakang Luna Maya dan Ariel Noah sempat berpacaran pada tahun 2004 Kisah asmara antara Luna Maya dan Ariel Noah pun sempat mengalami pasang surut Seperti pasangan sejauh li lainnya Puncaknya Luna Maya dan Ariel Noah memutuskan untuk menyudai hubungan mereka Saat sang vokalis tengah mendekam di penjara Sumpah saja perpisahan kedua pasangan sejauh li ini Membuat banyak pihak geger terutama para penggemar Bahkan gara-gara Ariel Noah, Luna Maya sampai mengidap salah satu jenis gangguan jiwa Memutip sal-sal.id penyebabnya adalah kasus video Asusila Yang keduanya turut menyeret nama Cukhtari pada 2010 silam Luna Maya yang kerennya kala itu sedang berada di puncak Harus merasakan baiknya kehilangan pekerjaan Gara-gara video Asusila tersebut tidak ada satupun stasiun TV Yang sudi untuk menggunakan jasa Luna Maya Sudah jatuh tertimpa tangga Luna Maya juga harus merasakan peningnya menjadi bahan olok-olok Lantaran kasus yang menjeratnya Seolah belum cukup, Luna Maya juga ditinggalkan oleh teman-temannya Luna Maya sempat mengutarakan perasaannya kala itu Lewat tayangan Youtube Boy William Luna Maya menceritakan saat itu ia benar-benar kehilangan semua pekerjaan di televisi Bahkan kontrak dengan brand ternama juga diputus Model 38 tahun ini mengaku sempat ditawari pekerjaan Tetapi bayarannya ditawar anjelok-anjelokan Kalaupun dikasih kerajaan, harganya ditawar Contoh misalkan dari 10 ditawar jadi 3 atau 4 gitu ujar Luna Maya Walaupun demikian hal itu justru memacu Luna Untuk mencari jalan lain untuk menyambung hidup Tapi itu memotivasi gue juga untuk memulai kayak berbisnis Gue harus punya income tanpa mengendalakan pertama TV Mengendalakan namanya iklan misalkan Atau mengendalakan orang Kata Luna Maya Diakui Luna Maya keadaan yang serba sulit itu Sempat membuatnya menderita Salah satu gangguan keciwaan yakni Post power syndrome Penyakit tersebut membuat penderitanya merasa tenggelam Dan hidup dalam bayang-bayang keberhasilan di masa lalu Sehingga sulit untuk menerima keadaan saat ini Itu tuh rasanya gak enak banget loh aku Luna Maya You become frustrated, stressed, and you are not happy to yourself With yourself, kamu merasa frustasi, stress, dan tidak bahagia atas dirimu sendiri Jelasnya Dan lo merasa useless, gak berguna gitu, pungkasnya Tindaknya demikian, syndrome tersebut bisa disembuhkan bila ditangani dengan baik Berasa andil buat Luna Maya sesak nafas Sehingga terdekat ke rumah sakit Sosok Bonbon Santoso kue nyesel Melihat Luna Maya sesak nafas Sehingga harus terdekat ke rumah sakit Sosok Bonbon menyesel bukan baik Bisa dibilang sosok Bonbon Santoso ada andil Dalam insiden Luna Maya sesak nafas Sebab Luna Maya sesak nafas Usai buat konten youtube Sosok Bonbon Santoso Diberitakan sebelumnya Luna Maya sempat ambruk di tengah syuting konten Berm youtuber Bonbon Santoso Mengutip banjar masin pos Luna Maya ambruk usai cicipi kripik super pedas Barat Bonbon Santoso Di awal-awal segmen, Luna Maya masih terlihat baik-baik saja Reaksi Luna Maya kepedasan Usai mencicipi kripik super pedas pun Belum mengkhawatirkan Namun suasana berubah ketika Luna Maya Menganggap pandangannya berkunang-kunang Tak berapa lama Luna Maya bertersedat Hingga batu-batu dan alami susah nafas Beransir tayangan youtube Bobbon Santoso Penyakit asma Luna Maya Dia akan menghusai cicipi kripik super pedas Kesakitan dan sulit bernafas Luna Maya ambruk di atas sofa Bobbon Santoso dan kru yang ada di lokasi panik Dan langsung menelepon ambulans Dia punya asma Telepon ambulans Tata Bobbon Santoso panik Masih dalam kondisi tersadar Luna Maya sempat menangis kesakitan Memerukan runya yang juga sakit Saat dibawa ke ambulans Berasa ada andil pun Berasa ada andil membuat Luna Maya sedikit ini Bobbon Santoso ikut antar Samodel krimah sakit Dalam perjalanan berjumpa sakit Bobbon Santoso terus meminta maaf Pada Luna Maya Gue minta maaf buat Luna Maya Maaf karena Kak Luna maaf ya Kak Lun Udah dulu video kali ini Gue minta maaf buat Luna Maya Semoga gak terjadi apa-apa Kata Bobbon Santoso Masih kesakitan Luna Maya menanggapi Bobbon Santoso Dengan suara tak jelas Di akhir video Bobbon Santoso Mengaku begitu menyesal Ikut andil menyebabkan Luna Maya Sampai kesakitan Sang Youtuber juga memperingatkan Keras pada netizen Untuk tidak mencoba hal ini di rumah Jangan coba ini di rumah Ini benar-benar sangat berbahaya Jujur gue nyesal Melakuin hal ini Kepada Luna Maya Tanda Sampai Bobbon Santoso Terima kasih telah menonton!